Alhamdulillah 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 Dapet-dapet itu biasa ya Bapak Ibu ya Karena disini Seperti yang saya bilang dari awal Kita lagi dalam perjalanan sabar Sabar yang artinya adalah dibandingkan dari azab kita Jadi, hizmat bapak-bapak, hizmat bapak ikhlas Insya Allah semuanya akan menjadi beri Jangan lupa Bapak Ibu Bapak Ibu akan terlalu berselawat disini Karena kita lagi di rumahnya berdindah Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan lupa Kalau bisa Terlalu berselawat seratus kali tiap harinya Untuk mengirimkan, untuk mengingat bapak beliau Untuk agenda kita besok Mulai nanti Siang Bapak Ibu Mulai packing-packing barangnya Mulai lagi Susun-busun Barang-barang belanjaannya Susun ke koper-kopernya ya Barang-barang belanjaannya yang sudah dibelanjain Itu jangan terpisah sama kopernya Jadi dimasukin di dalam koper besar, di dalam koper kecil Pokok dirapikan Susunannya ya Tekniknya Kalau nyusun itu diputar Biar banyak Jadi jangan ditumpuk Diputar kainnya itu Baru disusun baik-baik Jadi banyak dapat Untuk letak pakaian Atau letak belanjaan-belanjaan yang sudah dibelanjain Jadi mulai besok pagi Itu jam 8.30 Koper Bapak Ibu Baik koper besar sama koper kecil Diletak di depan pintu kamar masing-masing Jam 8.30 Sudah diletak di depan pintu kamar masing-masing ya Karena jam 9 Dan bellboy kita sudah mengambil koper Bapak Ibu Untuk diturunkan ke lobi Ya Jangan sampai telat Nanti kalau telat Bapak Ibu harus menurunkan kopernya sendiri Jadinya Nah Jadi jam 8.30 Harus sudah wajib Kopernya sudah ada di depan pintu kamar masing-masing Jelas Bapak Ibu? Nah Jadi Besok jam 8.30 Lalu Koper sudah siap Bapak-bapak keluarkan ikhromnya Jangan lupa keluarkan ikhromnya Terus Keluarkan Tas kecilnya Karena nanti Untuk barang-barang yang kecilnya Untuk bapak-bapak Untuk bawa-bawa dindingannya Setelah itu Nanti Bapak-bapak Ibu-ibu mandi ikhrom Ya